Halo, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat watercolor binder pengikat cat air dengan bahan dasar gum arabic jadi ini nanti larutan gum arabic yang bisa digunakan sebagai pencampur pigment dari cat air yang kita perlukan pertama-tama tentu saja gum arabic gum arabic itu adalah serbu dari tanaman akasia, ini bisa dicari di marketplace kemudian yang kedua adalah glycerin glycerin ini biasa dipakai sebagai campuran dalam kosmetik seperti sabun, juga krim dan lain sebagainya dia akan memberi efek glossy pada cat air nanti kemudian kita butuh air panas, tidak perlu mendidih kemudian gelas untuk mencampur juga timbangan digital seperti ini jadi sekarang kita mulai saja oke, pertama-tama ini gelas akan saya letakkan di dalam timbangan baru kemudian saya nyalakan sehingga startnya adalah 0 nah perbandingan ingredients itu adalah 4 bagian air dibanding 2 bagian gum arabic dan 1 bagian glycerin jadi 4 banding 2 banding 1 nah jadi airnya misalnya 100 gram berarti kita membutuhkan 50 gram gum arabic dan 25 gram glycerin 25 gram berarti nanti di timbangannya harus menunjukkan 125 gram mungkin perlahan-lahan supaya enggak kebanyakan ya pas 125 gram nah ini kita aduk dulu setelah itu kita tambahkan 50 gram dari gum arabic ini berarti nanti di dalam timbangan ini 175 gram nah sekarang kita aduk larutan ini nah larutan ini nanti kalau sudah jadi itu bisa disimpan diamkan dulu sampai dingin kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas ini bisa tahan dan menurut pengalaman beberapa orang itu bisa sampai sebulan bahkan lebih jadi larutannya seperti ini lama-kelamaan dia akan menjadi transparan warnanya ya jadi tidak berwarna keruh seperti ini setelah sekitar setengah jam seperti ini ya masih agak keruh tapi sudah larut semuanya ya tidak ada butiran-butiran yang menggumpal lagi konsistensinya seperti ini ya kekentalannya hampir mirip susu kental manis ini kita diamkan saja ini teman-teman bisa menambahkan essential oil yang cengkeh atau klof itu bisa ditambahkan dia bisa juga menjadi preservatif atau pengawet walaupun sebenarnya si gliserin itu juga sudah berfungsi sebagai pengawet ya ini saya tambahkan 3-4 tetes karena sudah habis larutannya itu jadi wangi teman-teman nah cara aplikasinya kita menyiapkan pigment yang sudah ada kemudian kita tambahkan larutan gam aerobik itu ke dalam pigment banyaknya kita sesuaikan sesuai kebutuhan saja kita aduk kemudian kita giling nah setelah dirasa cukup konsistensinya kita masukkan cat air ke dalam wadah dan ini hasilnya cat air homemade dari pigment alami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati